Intro Pemirsa pandemi virus corona memaksa pemerintah kota untuk menyiapkan strategi baru dalam pembangunan termasuk dalam hal pencarian pendapatan yang diperkirakan tak akan cepat kembali normal Untuk itulah Pemkot Semarang saat ini terus menyiapkan strategi terbaik untuk memulihkan kondisi pasca COVID-19 Hal ini disampaikan segda kota Semarang Iswar Aminuddin menyikapi proses pembangunan di kota Semarang yang tertunda akibat pandemi virus corona Menurutnya akibat corona, hampir semua pembangunan berskala besar yang seharusnya dilakukan di tahun 2020 tertunda Ini karena dananya dialihkan untuk penanganan COVID-19 Melihat grafik penurunan angka kasus corona di kota Semarang, Iswar berharap pandemi segera berakhir dan pembangunan dapat kembali dilanjutkan Meski demikian, ia mengakui untuk memulihkan kondisi perekonomian di kota Semarang tidak akan dapat cepat dilakukan Untuk itulah pihaknya saat ini terus menyusun strategi pemulihan ekonomi termasuk dalam hal mencari pendapatan asli daerah Ia berharap keadaan kota Semarang dapat segera pulih dan bangkit menuju new normal Mengenai strategi seperti apa, menurutnya masih terus akan digodok oleh timnya Saya kira memang kemarin dari Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara juga mengingatkan kembali kepada Aparatur Siti Negara Bahwa kita sudah harus bersiap-siap untuk melakukan suatu perubahan terhadap kondisi ini Bahwa sekarang sudah harus kita mulai berpikir, merencanakan kaitan dengan new normal ini Jadi kemarin sudah ada penyampaian oleh Pak Manpan RB menyampaikan bahwa hal seperti itu Sehingga kemudian kami di daerah juga harus berpikiran demikian Bahwa pemerintah kota dan semua unsur yang ada di dalamnya harus segera melakukan suatu perencanaan Sehingga kemudian masyarakat dapat juga mengikuti apa dan langkah-langkah apa yang mereka lakukan Apa new normal seperti apa memang kita belum rumuskan Jadi kaitan dengan pendapatan new normal seperti apa ini kan kita lagi mencari bentuk ini Iswar menambahkan untuk pembangunan ke depan Pemkot Semarang akan kembali menyusun skala prioritas Dimana kemungkinan besar rencana proyek-proyek besar tidak akan semua dikerjakan terlebih dahulu Tutuk Carita melaporkan Terima kasih telah menonton